Musik Dia adalah musisi yang terkenal kerap bermain dengan dua gagang gitar. Meski belajar musik di luar negeri dan melanglang buana kemanca negara, namun musik etnik tetap menjadi perhatiannya. Pemirsa inilah maestro gitar Indonesia Balawan, bersama saya Ina Sujoro. Terima kasih telah menonton! Bali, pulau ini selalu saja menarik perhatian. Bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga kekayaan adat dan budayanya. Di pulau Dewata ini pula, saya menjumpai Iwayan Balawan yang dikenal dengan Balawan. Balawan terkenal sebagai pemain gitar berleher ganda atau double neck dan dengan teknik permainan tapping. Kombinasi double neck dan tapping memudahkan kedua tangan balawan aktif bermain, dengan jari-jari menari di antara senar-senar gitar. Tapping adalah finger style atau teknik permainan jari yang pertama kali digagas oleh gitaris asal Amerika yaitu Jimmy Webster sekitar tahun 1950. Sementara gitar double neck memang sudah sejak lama digunakan para gitaris dunia. Salah satunya adalah Jimmy Page, gitaris asal Inggris yaitu Led Zeppelin sekitar tahun 1975. Di Indonesia, gitar double neck dan teknik tapping sudah identik dengan Balawan. Ditambah daya eksplorasi musik yang tinggi, kini Balawan bisa disejajarkan dengan para gitaris kelas dunia, seperti Eric Monterey, Steve Fay, dan Eddie Van Halen. Sejak tahun 2007, Balawan bersama gitaris tenar Indonesia lainnya, Tohpati dan Dewa Bujana, membentuk proyek bernama Trisum. Trisum menggabungkan kemampuan ketiga gitaris itu. Tamping di berbagai pertunjukan musik sudah menjadi rutinitas Balawan. Namun seakan tak lelah, bapak dua anak ini masih saja peduli pada regenerasi. Itulah yang mendorongnya untuk mendirikan Balawan Music Training Center, sekolah musik yang berlokasi di Jalan Suli dan Pasar, Bali. Terima kasih. Itu lagu yang harusnya dimainin? Lagu ini saja, latihan fingering. Oh, fingering itu namanya. Oh, oke. Sebenarnya dari umur berapa sih, Bali ini menekuni gitar? Mulai bermain gitar kelas 3 SD, mungkin umur 8 tahun. 8 tahun. Ya, 8 tahun. Waktu itu kenapa bisa sampai akhirnya, saya pengen belajar gitar gitu? Mungkin saya punya kakak perempuan yang juga teman-temannya sering datang ke rumah, terus yang pulang sekolah itu, jadi ngumpul-ngumpul semuanya gitaran gitu. Jadi dilihat di sana jadi tertarik. Lagu pertama yang beli bisa nyanyinya, lagunya bisa, gitarnya bisa juga apa tuh? Ya kan? Bermain layang-layang. Seperti apa itu lagunya? Ambil bulu semuanya, kepatang sama panjang. Ya, nggak akan pernah lupa itu. Itu umur berapa ketika bisa lagu dan main gitarnya? Langsung umur 8 tahun. 8 tahun? Nggak pakai belajar dulu atau? Belajar dulu, tanya-tanya ini pindahnya kapan seperti itu. Jadi masih grip-grip tertentu aja ya? Pindah A, B, belum bisa petikan-petikan gitu, belum bisa ya saat itu ya? Oke, nah terus saat itu orang tua apa responnya terhadap beli? Orang tua sih setuju, karena saya kan banyak saudara, 7 saudara, saya berlima dari 7. Jadi wajarlah anaknya aneh-aneh, ada yang suka gini, ada yang suka motor, macam-macam. Jadi orang tua sih yang positif aja selama masih positif gitu. Nah kemudian beli kan juga belajar musik hingga ke mancanegara ya? Nah itu apa yang didapat? Sebenarnya pada itu tahun 92 saya belajar itu karena memang lack of information ya kalau di Indonesia dibilang ya. Karena jadi lebih kepada membuka wawasan, membuka wawasan. Dan yang terpenting itu adalah bisa nonton musisi-musisi dunia atau konser. Kalau waktu itu di Indonesia memang susah untuk didatangi musik-musik kaliber itu, waktu itu susah. Jadi tidak istilahnya jago kandang kalau orang bilang. Mungkin tahun itu untuk di Bali saya udah main di mana-mana, mungkin cuman ingin lihat di luar sih seperti apa sih atmosfernya. Menurut Bali, kenapa sampai harus ke Australia gitu? Tidak memilih negara lain atau misalnya berguru pada gitaris lebih senior yang saat itu ada di Indonesia? Karena pada jaman itu beda. Kalau saya boleh jujur, pada jaman itu gitaris-gitaris senior itu pelit ilmu. Pernah coba untuk belajar ke salah satu gitaris senior saat itu? Tentunya pernah, tapi jadinya seperti itu. Disuruh ngangkat-ngangkat gitar dulu dia main di mana, ngangkat-ngangkat gitar dulu nanti diajarin melodinya lagu apa. Jadi seperti itu, agak lama jadinya. Memulai belajar gitar di usia yang masih sangat dini, di umur 8, apakah menurut Bali untuk anak-anak yang ingin belajar musik juga sebaiknya dimulainya sejak dini atau ada tidak sih umur yang pas untuk seseorang untuk belajar musik? Lebih kepada selama tangannya sudah memungkinkan untuk memegang chord itu, kalau 5 tahun udah bisa, dini semakin bagus. Karena masih pikirannya masih fresh gitu. Menikmati semua dan menghadapinya, aku yakin pasti bisa. Aku ingin lepaskan semua bebanku dan ku jalanku dengan senyummu Beli Balawan, di dalam mendirikan anak-anak di sekolahan musik ini, apa yang menjadi tantangan yang paling besar? Tantangan paling besar adalah bagaimana mereka bisa cinta musik tuh, bisa suka musik dengan tanpa tekanan dari orang lain gitu. Makanya lebih di awal tuh saya lebih menekankan music for fun gitu ya. Musik for fun yang memang dia memang untuk fun aja gitu, sampai dia akhirnya terpanggil dari jiwanya sendiri ya, lebih mudah, lebih gampang nanti untuk ke depan selanjutannya. Dan ini biasanya Beli dalam mengajar anak-anak ini lebih ke private one by one atau seperti apa? Ada one by one juga, tapi juga ada grup kelasnya ada juga. Tapi itu sama, maksudnya istilahnya kalau seperti sekolah, kurikulumnya itu sama? Ya itu ada kurikulum yang musik for fun, ada kurikulum yang biasa yang jarang orang suka zaman sekarang. Jadi jarang orang, ya banyak alasan lah, pelajar di sekolah udah ribet, banyak PR itu, sekarang pake kurikulum lagi, mereka banyak yang ini. Hanya beberapa aja yang mau ikuti. Beli ini kan sudah puluhan tahun ya, berkarir menekuni dunia musik ini, khususnya dengan gitar. Dan sudah banyak lagu-lagu yang diciptakan oleh Beli. Yang terakhir, Beli menciptakan single yang berjudi. Single bunga. Bunga ya. Saya boleh ya, kita denger. Pemirsa RTV boleh ya denger ya. Ya boleh. Bulang di atas awan, sampaikan salammu pada dia. Yang lama tak ku jumpa, tak pernah ku dengar kabarnya. Angin sampaikan laguku pada Diana, jauh di sana. Tanyakan masih ada kau cinta, sampaikan pesaku ini. Oh, kan ku kirimkan setangkai bunyinya, kurangkai sebuah fungsi besar, sebagai tanda ku masih sayang padamu. Oh, kan ku kirimkan setangkai bunyinya, kurangkai sebuah fungsi besar, sebagai tanda ku masih sayang padamu. Itu lagu yang dibuat dari hati ini sepertinya ya. Iya, kita mencintai. Indah sekali. Ya, Beli, saya masih pengen ngobrol banyak sekali sama Beli, cuma karena disini kan Beli ada muridnya, ada koleksi gitarnya yang banyak, sama saya pengen lihat-lihat yang lainnya. Boleh ya, Beli ya? Boleh, boleh. Oke. Semakin kita belajar, semakin kita goblok, semakin banyaknya kita ternyata tidak tahu. Seperti itu, kalau bermain musik gitu.